Halo guys selamat pagi ya menjelang siang jumpa lagi ya dengan masih siang gimana kabarnya semoga berikutnya selalu gesok tiga nabas oke Hai ini masih kok lagi review salah ya kali ini masih kok sudah panen misalnya yang tepatnya yaitu berada di samping rumahnya setelah selatan rumah saya sudah selesai sudah panen guys ya Alhamdulillah walaupun ada sedikit kendala untuk panennya yaitu terkena hama potong leher juga ada yang kena peros sedikit ya guys walaupun seperti itu ada kendala sedikit tapi Alhamdulillah juga masih mendapatkan eh sekitar 12 Goni ya 12 Goni kalau nggak salah kemarin ini juga dibuikin jalan baru ya ini yang dulunya awalnya itu sawah kalau ada yang hafal mungkin di video-video masih koyang sudah-sudah itu ini sebelumnya yaitu jalan-jalan ini jalan kecil tapi diperlebar ya jadi diambil untuk 3 meter jalan dari sawahnya dan nanti Mas Eko mau rev juga jalannya itu sampai ke ujung sana nanti bisa kita lihat dan kalian nanti mau lihat apa sawah saya yang sebelah jati itu eh nanti gimana ya keadanya Oke jangan lupa untuk sebelumnya ya subscribe channel Mas Eko official dan juga komen-komen di bawah like dan share ke media sosial kalian agar nanti teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian mau tahu Oke langsung aja kita kesana dan nanti saja kita sambung jika nanti sudah sampai di sana Oke ini guys ini kondisi 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 sawah eh sawahnya apa itu kodem ya garapannya kodem jadi seperti ini guys enggak panen kayak gini guys ini terkena sama warang ya seperti ini garing seperti ini enggak panen sampai sana guys bayangnya bayangkan ini enggak dapat apa-apa ini untuk musim kali ini banyak sekali yang rugi ya dan ini sebelahnya guys ini masih bisa dipanen ini ya tinggal nunggu beberapa minggu saja ini nanti sudah panen dan ini sebelahnya juga ini berapa persen yang terkena warang itu ya di tengah-tengah yang diserang itu yang tengah-tengah bisa dilihat itu kalau yang ini juga sama ya seperti itu yang tengah-tengahnya itu sedikit tapi yang pinggir-pinggir enggak semua yang selamat menikmati ini sawah saya ternyata juga diserang diserang pereng kondisinya seperti ini ini yang nyerang jadi mati yang pinggir ini ya cuman kayak seperti ini sampai bawah sana gitu guys jadi kalau dikatakan gagal gagal ya ini ya karena untuk balik modal saja mungkin sangat berat ini guys jadi tidak ada hasilnya nah ini juga dimana untuk keadaan di daerah-daerah kalian ya mungkin bisa di komen-komen bawah guys untuk infonya dan juga apa itu mungkin bagi kalian mungkin yang tahu untuk mengatasinya mengatasi sama orang itu gimana gitu bisa nanti di tulis di kolom komentar ya untuk kita saling berbagi ilmu guys nah ini garapannya garapannya pak jamin ya seperti ini guys alhamdulillahnya juga tidak begitu kena ini kita lihat ya sampai sana yang sawahnya saya garap ini punyanya pak keliwan agak mending tidak terlalu parah tapi yang di bawah sana itu itu hampir separoh ya itu dari bawah ke atas itu guys itu mati kayaknya itu nah ini ini garapan saya guys yang sini ya seperti ini alhamdulillah mungkin ya masih bisa dipanen ya tapi cuman sedikit guys bisa balik modal nah ini rusak semuanya ini kena hama bisa kita lihat ya sama-sama seperti ini ini juga ini juga guys ini ini masih mudah masih nunggu beberapa minggu kan masih hijau tapi serang orang bisa dilihat jujur guys ambiar seperti ini ini salah garapan saya ini juga garapan saya tapi ya sama juga seperti ini guys hasilnya sangat-sangat mengecewakan karena tidak ada hasil pokoknya cuman mungkin balik modal saja itu sudah untung alhamdulillah tapi kalau modal saja tidak balik gimana tidak sedih rasanya sampai bawah sana musim ini mungkin kurang baik mungkin seperti ini ya mudah-mudahan untuk musim selanjutnya bisa lebih baik mungkin ada hipahnya di musim berikutnya nanti hasilnya memang seperti ini resiko petani guys tidak mungkin petani itu bisa berhasil terus usaha apapun tidak mungkin lancar terus ya banyak kan guys disini untuk sawah teman saya itu ada disana sama juga mengeluh tentang mereng bahkan juga sama kondisinya seperti ini jadi seperti itu guys untuk kondisi sawah kalau ini ini sawahnya bah nur ini kayaknya sih masih aman-aman saja ini masih hijau ini tinggal nunggu sekitar tiga minggu dua minggu tiga minggu ini sudah panen ini sudah waktunya panen sawahnya pak jadi kalau ini mungkin jenis parinya yang diserang mungkin pari apa padi apa yang tidak tahan penyakit kalau ini tahan penyakit atau bagaimana dan ini jalan ini nanti diperlebar agar nanti kalau ambil hasil panen itu biar lebih mudah tidak susah kayak yang kemarin itu saya ceritakan ya terus saya mengangkat gabah dari bawah sana naik ke atas ini itu sudah cabaknya minta ampun satu kali angkat belum lagi nanti saya angkat ke rumah kesana kalau tidak pakai sepeda motor itu susah sekali pokoknya dan alhamdulillah dari persetujuan pemilik sawah atau masyarakat tempat yang yang memiliki sawah disini ini setuju untuk diperlebar jalannya agar nanti mudah untuk ases jalan ke sawah atau mengambil hasil panen agar nanti bisa lebih maju lagi ke sawahnya oke guys sekian dulu ya untuk video kali ini jangan lupa ya untuk like komen dan subscribe nya juga komentar di bawah komen komen share ke media sosial kalian agar nanti teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu dan intinya kita saling berbagi bagi pengetahuan atau informasi oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan kelancaran dan barakah yang banyak oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys sampai jumpa